selamat menikmati jadi disini aku mau buat antiseptik untuk kalian dan mudah dibawa kemana-mana nah untuk yang pertama aku siapkan bahan-bahannya yaitu aloe vera gel jadi buat kalian yang mau pake aloe vera gel ini aku pake aloe vera gel dari Wardah buat kalian yang mau pake aloe vera gel merk yang lain juga bisa atau buat kalian yang mau pake lidah buayanya langsung dari pohonnya ini disini aku pake aloe vera gel dari Wardah kemudian aku udah siapkan botol untuk antiseptiknya dan kemudian aku udah siapkan jeruk nipis yang udah dipotong-potong nih oke gimana selanjutnya aku juga udah siapkan air ini secukupnya aja ya secukupnya sesuai dengan botol yang mau kita pake untuk disemprotkan ke tangan jadi caranya yang pertama yaitu ini kita masukkan dulu aloe vera gelnya ke dalam ada ini oke secukupnya aja guys kita masukkan ke dalam kita campurkan ke air secukupnya aja udah ini kita aduk kita aduk sampai merata jadi fungsi dari aloe vera gel ini sendiri adalah sebagai gel untuk menyegarkan kulit jadi ini aku gunain yang aloe vera gel multifungsi ya jadi bisa untuk semuanya saya masuk untuk kulit untuk menyegarkan kulit kemudian aku masukkan lagi jeruk nipis yang udah dipotong-potong tadi kalau bisa jangan sampai ada gigi ini oke ini aku masukkan airnya kita peres air jeruk nipisnya jadi manfaat dari jeruk nipis ini sendiri adalah untuk membunuh kuman-kuman yang ada di tangan kita akibat dari megang benda-benda yang tidak bersih kemudian untuk menjaga kesehatan kulit jadi ini bagus banget kemudian aroma wanginya ini juga bagus ya seperti ini jadi disini aku gak gunain alkohol supaya apa supaya kalau suatu saat kita gunain antiseptiknya misalnya kalian mau pegang Al-Quran atau mau pegang misalnya jikir seperti itu misalnya kalian mau sholat nah aku gak gunain alkohol karena itu gak boleh ya jadi aku gunain bahan yang alami aja supaya mudah digunakan untuk beribadah jadi aku gak gunain alkohol nah ini dia karena manfaat dari jeruk nipis ini sendiri adalah juga untuk membunuh kuman-kuman yang ada di tangan oke guys ini udah kita campur yaitu air jeruk nipis dengan aloe vera gel tadi jadi ini ada bijinya yang ikut masuk ya guys nah jadi ini udah kita campur semua yaitu aloe vera gelnya dengan air jeruk nipis kemudian ini kita aduk kita aduk terus sampai tercampur nah ini kita aduk terus sampai tercampur ya guys oke nah oke ini udah tercampur nah kemudian kita diamkan beberapa menit sampai bijinya itu dibawah karena supaya gak terikut ke dalam botol ini nanti kan kita tuang ke dalam botol ini untuk disemprotkan ke tangan guys oke kemudian ini ada ya ikut bijinya ini aku tuang ke dalam botol yang tadi ya seperti ini guys oke oke kemudian kita tutup nah tada jadi udah jadi ya guys hand antiseptiknya untuk membersihkan kuman-kuman yang ada di tangan akibat menyentuh benda-benda yang tidak jelas gimana bersihnya itu jadi ini tinggal kalian gunain aja ke tangan seperti ini nah jadi tinggal kalian gunain aja ke tangan ya guys seperti ini nah kemudian bisa kalian gosok-gosok jadi ini aroma jeruk nipisnya terasa banget ini bisa membersihkan kuman-kuman yang ada di tangan kalian seperti ini nah jadi ini terasa lembab kemudian bersih ya oke ini wangi jeruk nipisnya terasa banget guys jadi buat kalian yang mau coba di rumah silahkan ya bahannya alami aja nah jadi itulah tips buat antiseptik tangan secara alami dari aku jangan lupa buat kalian untuk subscribe oke untuk dapatkan video terbarunya nah ini adalah antiseptik sebagai pencegahan virus covid-19 guys terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini jangan lupa sekali lagi buat kalian untuk subscribe dan jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tau cara membuat antiseptik alami jadi kalian gak harus beli antiseptik yang mahal lagi ya guys oke itu aja buat kalian terima kasih assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati